Berita selanjutnya pemirsa ratusan ribu baby lobster dilepas liarkan di peralikan Pak Citan. Baby lobster itu akan dikirim ke Vietnam dan digagalkan oleh tim subdit 4 tipiter Bares Krim Polri bersama tim pengawasan stasiun karantina ikan di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Sebanyak 113 ribu ekor baby lobster jenis mutiara dan pasir hasil pengamanan subdit 4 tipiter Bares Krim Polri bersama tim pengawasan stasiun karantina ikan pengendalian mutu di Provinsi Jambi dilepas liarkan di perairan Pak Citan, Jumat 5 Juli 2019. Baby lobster itu didapat dari hasil penangkapan yang dilakukan di Jambi pada Selasa 2 Juli kemarin. Rencananya baby lobster senilai 17 miliar ini akan diekspor ke Vietnam. Pemilihan lokasi di perairan Pak Citan sendiri merupakan arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selain sebagai lokasi habitat lobster, Watu Karung sendiri menjadi salah satu laut bebas dari keramba pengambil benut. Jadi kami sampaikan bahwa ini dari Jambi tadi malam sudah tiba di sini, kita sudah reoksigen ini betul-betul kita rawat dengan baik. Kita berapa kali reoksigen, kemudian rantai dinginnya juga kita selalu memperhatikan. Jadi sebetulnya yang ditangkap ini ada sekitar 113 ribu. Cuma memang karena kondisi jauh, perjalanannya mungkin ada sekitar 20 persen yang sudah tidak bisa ini. Makanya sebagian sudah kita lepaslihatkan, karena daripada nanti bermasalah. Karena ini begitu nanti kena air, ini langsung sehat. Ya, begitu nanti kena air, langsung lompat-lompat nantinya. Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan mewakili Benas Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini mengucapkan terima kasih pada Pementeri khususnya yang menjadikan pacitan tempat pelepas liaran. Benul hasil tangkapan dari Jambi. Ini sudah kali keduanya, karena minggu yang lalu tangkapan dari Juwanda ya Pak. Dengan jumlah juga 130 ribu lebih. Yang ini 113 ribu. Dan ini sebuah jumlah yang cukup biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Meski sudah berulang kali digagalkan, tetapi penyelundupan benih lobster masih marak terjadi karena dinilai sangat menguntungkan. Sementara pelaku yang berjumlah tiga orang kini masih diamankan oleh petugas. Renggi Andika melaporkan.